Intro Praktikum kali ini mengenai metamorfosis kupu-kupu Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong Ordolepidatera atau serangga bersepsisik dan melakukan metamorfosis sempurna atau perubahan dari telur, larva, pupa, dan imago Kepas perkembangan atau metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu dimulai dari fase telur, larva, instar 1, 2, 3, 4, dan 5 kemudian masuk ke fase prepupa, pupa, dan imago Namun fase yang teramati pada Praktikum kali ini yaitu dari larva instar 3 Kami tidak mendapatkan dari fase telur karena fase tersebut sulit didapatkan Selanjutnya yaitu fase pupa Fase pupa merupakan fase istirahat setelah larva tumbuh sempurna dan telah berhenti makan Pupa dibungkus dalam krisalis dan tidak bergerak selama proses perubahan menjadi kupu-kupu dewasa Pada fase ini, setiap larva memiliki kelenjar sutra yang berguna untuk mengaitkan tubuhnya pada batang, ranting, atau daun Fase pupa yang teramati pada Praktikum kali ini yaitu fase prepupa dan fase pupa itu sendiri Yang terakhir adalah fase imago Imago merupakan sebuah proses kepompong berubah menjadi seekor kupu-kupu Kupu-kupu keluar dari kepompong dengan cara menggunakan cairannya sendiri untuk melunakkan kulit kepompong lalu merobek kepompong dengan catarnya Pada hasil praktikum kami, proses perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu tidak dapat diamati karena terjadi pada malam hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!